Intro 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 Terima kasih telah menonton Tidak ada garapan Mio Soul GT yang mau di upgrade beberapa komponen-komponennya Untuk tahap awal yang mungkin kita sedikit adakan perubahan Mulai dari ya ini magnetnya Mungkin kita nanti akan papas sedikit Dan yang paling utama tentu saja kita bore up Lanjut kita juga akan melakukan papas nocon as Dan juga oversize di bagian clap Untuk clap in nanti saya pakai diameter 29 Sedangkan untuk clap X-nya saya pakai yang ukuran 24 Untuk pistolnya yang ukuran 59 Sedangkan stroke-nya masih tetap 58,7 Ya nanti hasilnya akan menjadi 160 cc ya teman-teman Ya ukuran segitu saya pikir sudah cukup ya Untuk bisa mengimbangi end mag Untuk magnetnya nanti juga saya akan pangkas untuk mengurangi bobotnya Ya nanti akan kita pangkas sekitar 1 mili Ya ini piston Kawahara diameter 59 Dan ini bentuk kubahnya juga sudah kita sesuaikan Ya ini adalah magnet setelah kita pangkas menjadi beratnya 879 gram Ya itu adalah hasil setelah kita papas 1 mili Tinggi nocon disini 30,2 Sedangkan diameter samping Ya ini 25 Jadi terdapat selisih 5,2 Jadi langkah clap-nya bisa keluar masuk sepanjang 5,2 mili Jadi ada tambahan sekitar 1,2 mili ya dari langkah clap aslinya Ya ini adalah clap-in yang sudah kita upgrade menjadi diameter 29 Sedangkan untuk clap X-nya 24 Oh ya teman-teman ternyata clap ini ukurannya lebih pendek ya Dan terpaksa kita tambah lagi bantalan di ujungnya Ya ini masing-masing ujung clap kita tambah bantalan untuk menyesuaikan jaraknya dengan tapetnya Oke teman-teman itulah beberapa perubahan-perubahan yang kita lakukan hari ini Dan mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya Dan syukur-syukur siapa tahu nanti bisa menandingi dasyatnya NMEG Oke teman-teman untuk mempersingkat waktu kita percepat saja ya Dan saya sudah tidak sabar ini seperti apa nanti suaranya Mungkin saya nanti akan langsung juga sekalian tes ride Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman demikianlah video saya hari ini semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di lain hari Salam otomotif